Ada satu lagi nih dari buku saya ini, buku Brand & Brand yang menarik buat saya dan saya menemukan sesuatu yang ya dalam tanda kutip memutarbalikan fakta seolah-olah itu memutarbalikan kepercayaan bukan fakta memutarbalikan kepercayaan dengan satu fakta yang menarik gitu ya ada istilah good product is the best advertising gitu katanya jadi produk yang bagus itu adalah ikan yang paling baik that's why makanya ayolah bikinlah produk sebagus-bagusnya gitu kan karena produk yang bagus itu memang bisa menjual produk itu sendiri gitu kan kita lihat Facebook, Google, Tesla gitu hampir jarang, hampir gak pernah kita lihat iklannya di Indonesia ada tapi jarang banget gitu kan terus hal ini juga yang akhirnya jadi alasan buat banyak orang bikin berlomba-lomba bikin produk yang bagus karena apa, kalau kita produk yang udah bagus lu bisa hemat biaya iklan katanya kan kayak gitu kan nah ya siapa yang gak mau sih punya produk bagus gitu ya secara logis kita memang selalu mau yang paling bagus gitu kan teori ekonomi juga bilang bahwa kita selalu apa namanya kita selalu mau dapat yang paling oke dengan biaya seminim mungkin gitu kan perhitungan homo economicus katanya gitu ya tapi apa benar kenyataannya begitu gitu kan kalau coba kita lihat satu persatu deh ya ngomongin dari sekolah gitu apakah kita sekolah di tempat yang paling bagus gitu kan dan ini bukan masalah dapat apa enggak ya contoh gitu ya yang kuliah di Ivy League gitu Stanford, MIT, Harvard gitu kan yang gak kuliah di sana itu lebih banyak yang gak daftar ketimbang yang gak terima gitu loh jadi bukan masalah gak bisa dapat gitu tapi memang gak daftar aja padahal kita tahu itu bagus kenapa kita gak pilih itu ya banyak pertimbangan gitu ya kantor juga sama siapa yang apa namanya bukan masalah keterima apa enggak dapat apa enggak tapi apply apa enggak gitu ya yang gak kerja di Google, di Apple, di Facebook di mana lagi ya perusahaan keren-keren dunia gitu lah ya itu lebih banyak yang gak kerja di sana tuh lebih banyak yang gak daftar gak pernah apply ketimbang yang memang gak keterima gitu kan jadi kalau itu sebegitu bagusnya kenapa gak daftar gitu loh lain cerita kalau udah daftar tapi gak diterima gitu kan ini gak daftar aja enggak gitu kan jadi itu dia itu yang jadi tanda tanya pertama kenapa orang gak mau ngambil yang bagus padahal katanya orang selalu cari yang bagus makanan juga sama apakah kita selalu makan makanan yang paling enak gitu pilih restoran yang paling enak di budget kita enggak juga yang kita pilih ya gak bisa diukur juga paling enak apa enggak satu enak apa enggak itu relatif kedua banyak banget faktornya ada selalu ada plus dan minus gitu kan gadget laptop kamera smartphone gitu ya kita gak punya rumusannya yang paling bagus mana gitu kan dari segala macam ini ini bagus di sisi ini ini bagus di sisi itu ini kurang di sisi ini ini kurang di sisi itu gitu kan nah dari sini kita belajar bahwa setidaknya kita gak selalu punya yang paling baik gitu setidaknya kita tidak selalu cari yang paling baik nah kan kontradiktif sama yang tadi di awal kan katanya orang itu homo economicus berusaha mendapatkan sesuatu yang paling baik dengan hal yang seminim mungkin gitu tapi kenyataannya enggak juga gitu kan walaupun ada orang-orang yang amat sangat ekonomis gitu ya ekonomis dalam tanda kutip artinya cari yang terbaik dari yang ada gitu dari yang ada ini apa sih yang paling baik itu yang saya kejar gitu kan tapi enggak selalu gitu gitu sebagian besar malah enggak gitu kan ada istilah namanya satisfizer sama maximizer gitu ya saya mulai dari maximizer dulu gitu maximizer ini adalah orang-orang yang kayak ekonomis tadi gitu dia berusaha untuk maximize apapun yang saya punya dapat sebaik-baiknya dengan dengan sesuatu sekecil-kecilnya gitu kan nah itu ada orang-orang kayak gitu tapi banyak enggak yang banyak itu sebenarnya satisfizer gitu ya satisfizer itu berapa persen wah enggak tahu 90% lebih mungkin ya jadi satisfizer ini adalah kita enggak cari sesuatu yang paling bagus kita enggak cari produk yang paling bagus kita enggak cari pasangan yang paling bagus kita enggak cari apapun yang paling bagus kantor sekolah dan sebagainya paling bagus tapi kita cari yang cukup bagus buat kita jadi kita satisfies enough dengan ini karena kita kenapa begitu karena kan enggak masuk akal dong katanya mau yang terbaik gitu nah tapi gini karena kita berpikir kita cukup apa ya cukup cukup make sense untuk berpikir bahwa untuk cari sesuatu yang bagus effort yang dikeluarin itu juga enggak kecil gitu ya secara biaya secara habis waktu kalau mau cari sekolah yang bagus ya sekolah belajarnya harus lebih kencang cari kantor yang bagus persaingannya juga kencang dan lain sebagainya energi, waktu, uang, dan lain sebagainya gitu ya jadi dan ujung-ujungnya belum tentu belum tentu dapat juga jadi kita berhitung gitu kan kalau saya kejar ini saya bisa dapat apa enggak kalau saya kejar ini effort yang saya keluarin gede apa enggak gitu kalau gede dihitung-hitung ah udahlah ini juga good enough kok gitu kan kita melihat bahwa incremental benefit dari dapet untuk dapet sesuatu yang terbaik itu belum tentu bisa nutupin atau ya belum tentu bisa nutupin incremental cost yang kita keluarkan gitu ya jadi kalau misalnya untuk dapetin apa namanya kualitas 7 kita keluar 7 gitu ya untuk yang terbaik gitu ya padahal untuk dapetin 10 kan harusnya kalau linear harusnya 10 gitu costnya tapi costnya 12 jadi kita mikir ah udahlah ngapain lah saya harus nambahin 5 tapi kenaikan benefitnya cuma cuma 3 jadi kita selalu berhitung gitu nah konteks sehari-hari juga sama gitu kan ini juga yang bikin orang-orang maximizer ini selalu susah milih gitu kan cari makanan susah bingung nentuin mau makan ini aduh kurang ini mau makan itu aduh kurang segala macam kurang maximizer ini juga yang bikin orang-orang masih menjomblo gitu padahal secara quality bagus dia ganteng dia pinter atau cewek cantik pinter baik dan lain sebagainya gitu ya tapi kenapa gak dapet ya orang bilang lu terlalu milih lu terlalu ini segala macam ya kita milih harus gitu ya tapi itu dia ketika kita jadi maximizer kita meminggirkan hal-hal yang apa namanya cost yang juga harus kita keluarkan gitu kan nah ujung-ujungnya apapun yang kita makan apapun yang kita pilih apapun yang kita beli gitu ya baik enak apa enggaknya gak bisa gak apa ya gak boleh dilupakan dari satu tadi effortnya yang kedua adalah kalau kita milih restoran apapun yang kita makan satu jam lagi juga udah lupa satu jam habis makan jadi seenak-enaknya satu jam lagi yaudah udah lewat aja kita udah gak bahas lagi sebegitu jadi kadang-kadang kita mikir aduh effortnya untuk milih itu segitu banyaknya tapi ujung-ujungnya nanti juga kalau gagal juga kita lupa kalau enak banget terus berhasil juga kita gak seharian terus habis itu bahagia banget wah gue makan enak banget gak sampe gitu banget gitu ya nah yang kedua adalah orang bilang bagus itu relatif gitu jelek itu absolut gitu kan buat orang oh bagus tuh ada yang bilang ya bagus buat lu bagus buat gue tapi kalau jelek tuh kayak udah final gitu nah jadi pada akhirnya kita makanya nyari yang aman bukan yang paling bagus tapi kita gak mau yang jelek karena apa kalau jelek itu buat kita ada pressure lagi wah nanti gue diledek orang gue dibully orang dan lain sebagainya makanya dalam banyak hal gitu kalau kita lihat pasangan masing-masing coba kalau kita lihat apa dia paling ganteng apa dia paling cantik gak juga mungkin ya bukan mungkin kemungkinan besar enggak lah pasti ada yang lebih cantik pasti ada yang lebih ganteng apakah dia paling moralnya paling baik gitu kan apakah dia paling pintar apakah dia paling kaya dia paling sabar paling perhatian gak juga pasti ada yang lebih gitu tapi kenapa kita milih buat kenapa kita milih pasangan ini karena buat kita ini good enough buat kita gitu kan dan kita nyaman aja nah kata kuncinya nyaman nih good enough dan nyaman nah jadi brand juga begitu walaupun good product itu selalu menjual sama kayak cowok ganteng cewek cantik gitu selalu menarik perhatian gitu jadi produk yang bagus itu selalu menarik perhatian ih keren ya bagus ya mobil ya apapun Tesla itu kan menarik gitu oh keren ya gitu ya tapi mau beli aduh ya costnya kan juga tinggi apakah costnya sesuai dengan benefit yang saya dapat kalau enggak ah udahlah gak usah Tesla lah mungkin yang lain dan lain sebagainya jadi apa namanya kecantikan kegantengan segala hal yang baik dari sisi brand dari sisi produk itu juga memang selalu menarik tapi belum tentu nyaman ketika ketika kita punyain cowok ganteng cewek cantik menarik tapi belum tentu nyaman that's why makanya belum tentu abis itu ya kita suka lihat gitu ih cowok ganteng begitu kok lu putusin sih ih cewek cantik begitu kok lu selingkuhin sih gitu ya karena mungkin aja ya saya gak bilang bahwa selingkuh itu gak membenarkan selingkuh ya tapi mungkin aja memang dia yang udah ngejalanin bilang bahwa ya lu belum jalanin sih gak enak banget gak nyaman gak nyambung atau apa segala macam jadi nyaman itu jauh lebih penting daripada kualitas yang kita bisa ukur ya jadi apa namanya kalau kita bangun brand ini juga sebenarnya sama gitu ya punya produk yang bagus itu sama kayak penampilan yang menarik kayak cewek cantik cowok ganteng selalu menarik perhatian tapi pada akhirnya untuk membuat loyal gitu cantik sama ganteng itu bikin orang tertarik tapi belum tentu bikin loyal sama kayak produk yang bagus bikin orang tertarik tapi belum tentu bikin orang loyal that's why makanya brand itu harus lebih apa ya lebih mengejar kenyamanan ketimbang quality gitu bukan saya bilang qualitynya jelek qualitynya tetap harus ada standar minimumnya tapi di luar itu sebenarnya yang lebih penting adalah gimana caranya brand ini bikin orang nyaman sehingga gue stay aja deh sama ini cukup baik kok buat gue kayak gitu gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati